Ikan minuman keras oplosan tak berhenti merenggut nyawa. Dua warga di Jember, Jawa Timur, dan tiga pemuda di Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menenggak campuran alkohol dengan minuman berenergi. Teko air minum ini menjadi saksi bisu pembuatan racikan minuman keras oplosan yang akhirnya merenggut nyawa dua warga desa Balongkulon, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kedua korban menggelar pesta miras oplosan di rumah kosnya di Tulung Agung pada Sabtu malam lalu dengan mencampur alkohol medis, belasan saset serbuk minuman energi, dan air mineral ke dalam satu teko besar. Tentu perilaku ini tak boleh ditiru, karena miras oplosan bisa begitu mematikan. Sudahnya orang meninggal akibat mengkonsumsi alkohol 70 persen dicampur dengan 12 saset yang saudara Ahmad Mubianto pada saat perjalanan meninggal dunia. Yang satunya dilakukan perawatan, kini hari sore tadi ceritaan pukul 15, saudara Nur Arifin juga meninggal di dunia. Hanya berselang dua hari, keduanya muntah dan sakit kepala hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong. Di Sukabumi Jawa Barat, miras oplosan serupa juga menewaskan tiga pemuda pada Rabu dini hari. Alkohol medis 70 persen yang tak seharusnya dikonsumsi, justru dicampur dengan minuman energi. Ada tiga orang meninggal dunia, di juga akibat mereka meracik, yaitu alkohol 70 persen dengan minuman energi. Sampai ditemukan tiga botol bekas alkohol 70 persen, dan tiga saset minuman energi. Awalnya ketiganya berkumpul hanya untuk membakar sate ayam, namun ternyata mereka juga meracik minuman keras oplosan yang akhirnya mengakibatkan keracunan alkohol hingga meninggal dunia. Ketiga korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Polisi pun kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk kedua kasus miras oplosan ini. Danusukendro dan Asep Didi melaporkan dari Tulung Angkung Jawa Timur dan Sukabumi Jawa Barat.